Halo Sobat Medkong, ada apa ya dalam sepekan terakhir? Oke kita akan bahas beberapa tweet war yang lagi rame banget di Twitter kali ini tentang apa ya? Tentang RUU Permusikan. Nah RUU Permusikan ini dianggap membuat artis dan pekerja seni sekarang jadi terbelah. Netizen juga gak kalah reaktif dan Anang Hermansyah kini dianggap sebagai pelaku yang diserang oleh banyak orang. Kenapa Anang Hermansyah? Karena ia seorang musisi dan juga sekarang yang lagi aktif di DPR RI. Pertanyaannya sekarang kenapa RUU Permusikan ini ditentang? Nah di dalam RUU Permusikan ini, dalam rancangan RUU ini ada tercantum pada pasal 5 ada isinya tentang beberapa larangan bagi para musisi. Nah ini dianggap membatasi seperti itu. Ada yang menuliskan tentang dari mulai membawa budaya barat yang negatif, merendahkan harkat matabat, menistakan agama, membuat konten pornografi, hingga membuat musik provokatif. Nah RUU Permusikan ini dianggap oleh sebagian musisi membatasi karya seni serta menyudutkan mereka sebagai musisi. Siapa yang buat RUU ini kali ini dipertanyakan? Karena naskah akademik RUU Permusikan yang muncul di media sosial itu terlihat mengutip sebuah blog spot yang berisi makalah dari anak SMK tentang musik. Aduh kenapa bikin malu banget ya? Sobat Medkom tentunya lucu kalau sebuah RUU harus mengutip blog spot dari anak SMK buat mencari pengertian tentang musik aja. Nah RUU ini sekarang jadi terkesan dibuat buru-buru dan juga dikejar deadline. Sekarang saya mau tanya kalian termasuk yang pro atau yang kontra nih soal RUU Permusikan? Jangan lupa komen di bawah ya. Selanjutnya kita akan bahas soal kelanjutan dari kasus prostitusi online. Nah masih seputar sindikat prostitusi online, artis VA akhirnya kini resmi ditahan setelah sebelumnya dinyatakan depresi dan sempat masuk rumah sakit. Akhir Januari lalu, tepatnya Rabu 30 Januari, VA sempat pingsan saat diperiksa selama 12 jam di ruangan penyidik Polda Jatim. VA ini kemudian didiagnosa oleh tim dokter mengindap penyakit mah akut, sinus, dan juga migren. Artis VA ini akhirnya ditetapkan oleh Polda Jatim sebagai tersangka dalam kasus penyebaran konten Asusila. Yang juga lagi rame adalah kini nama adik mendiang Julia Perez ikut terseret dalam pusaran prostitusi online ini guys. Nah artis Dela Wulan dipanggil oleh Polda Jatim sebagai saksi yang pernah berkomunikasi langsung dengan sang Mucikari. Karena kontak dari Dela Wulan ini ditemukan di handphone dari Mucikari. Maka itu dia terseret untuk diintrograsi nanti sebagai saksi. Dela akan kemudian nanti menghadap Polda dalam beberapa pekan ke depan. Ini kemudian juga jadi khawatir dari ibu mendiang Julia Perez ya dari ibu Dela sendiri. Dia bilang anak saya ini kok gak mungkin ikut prostitusi dan lain sebagainya. Kita doakan aja yang terbaik untuk Dela dan keluarganya. Terakhir kita akan bahas yang juga rame di media sosial adalah akhirnya Ravatar dan Jan Etes bertemu. Ravatar Malik Ahmad akhirnya bertemu dengan cucu pertama Presiden Joko Widodo Jan Etes. Seperti apa ya keserahan mereka? Nah ternyata kemunculan kedua ikon balita ini kerap mencuri perhatian publik. Banyak orang berharap agar mereka saling ketemu dan bermain bersama. Dan akhirnya itu terjadi. Anak pasangan artis Nagita Rafi berada di satu mobil bersama dengan Jan Etes saat mengelilingi Istana Bogor. Tidak hanya berdua, kedua anak mengemaskan ini ditemani oleh Presiden Jokowi, Rafi dan Nagita Slavina dan juga seorang supir dan juga seorang ajudan. Nah keluarga Rafi ini terlihat nampaknya sangat bahagia berencengkrama dengan Presiden Jokowi dan Etes secara eksklusif. Mereka mengelilingi halaman Istana dengan mobil ke Presidenan. Ini saya kuat ya Rafi sempat ngomong kayak gini. Gimana nih rasanya naik mobil Pak Presiden satu mobil sama Jan Etes juga, Rafi, kita naik mobil nih sama Pak Jokowi, kata Rafi. Ini netizen juga sangat antusias. Mereka bilang ya akhirnya mereka ketemu, gemes banget, lucu banget. Semoga bisa sahabatan di kemudian hari gitu katanya. Sobat Medcom jangan lupa like dan komen video ini dan juga subscribe di medcom.id. Sampai ketemu di video-video sepekan terakhir selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax